hai 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 udah reaksinya engguling tuman oh sepoknya wiskernya tak apa li skernya tak titendil karena segol didik baco ibu hai hai selamat menikmati selamat menikmati halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan dian di tewan nyuci tengku teman-teman tapi gak berani nyuci luarnya jadi yang gak nyuci cuman dalamnya yang luarnya dilap-lap gini aja kalau nyuci tengku itu yang penting bolongan tempat colokannya ini tempat colokannya ini jangan sampai kena air ya jadi jangan sampai basah kalau pas sudah selesai dicuci itu diiringkan gini jadi airnya itu bisa keluar gitu teman-teman kalau ada airnya kan takutnya ponselet ini tuh kalau di Indonesia mungkin macam rice cooker kayak gitu ya ini gak bisa bersih gak bisa bersih banget kinclong gitu gak bisa sudah tak gosok sudah tak kasih baking soda dan lain sebagainya hmmm jangan lupa setelur jangan lupa setelur jangan lupa setelur kanku sekarang tindus hubungi jamur sebenernya jika jangan lupa yang setelur setelur perangg setelur 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 betanya selamat menikmati ini ada tepung bumbu sisai maneman teman-teman tapi ya tak campurnya gini aja tepung terigunya tak tambahin satu sendok lagi lah selamat menikmati terima kasih 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 Tapi beliau merasa kalau ngompol kayak gitu ya teman-teman jadi ini ganti yang baru ganti yang bersih padahal ganti spraynya masih beberapa waktu yang lalu jadi belum ada satu minggu mungkin sekitar 2-3 harian gitu ya saya baru ganti spraynya. Terima kasih. Jadi semalam itu beliau itu nggak bisa tidur sekitar mungkin sekitar jam setengah 12-an ya jam setengah 12 itu saya baru mau tidur saya tidur itu mungkin sekitar sekitar 10-15 menitan ya kalau kata orang Jawa sih lekas oleh sakseran gitu. Mbahnya itu tiba-tiba teriak-teriak manggil saya dan manggil si pos buat bangun jadi ceritanya beliau itu katanya sudah minum obat tidur sekitar 1 jam gitu tapi nggak ada reaksinya. Jadi beliau itu sudah minum obat tidur kira-kira kurang lebih sekitar 1 jam tapi nggak ada reaksinya alias nggak ngantuk. Jadi nggak bisa tidur itu teman-teman lah beliau nggak bisa tidur itu bangunin orang serumah buat nganca nih biar ada temannya kalau nggak bisa tidur. Dan si pos itu marah-marah teman-teman akhirnya mereka ribut tuh si pos kan marah-marah waktunya orang tidur tengah malam ya tengah malam kayak bengok-bengok kamcanya ditanggak nih kabih dikongkon tangga oleh turu. Si pos itu marah-marah akhirnya mereka berdua ribut. Simbahnya itu minta suruh teleponin ke rumah sakit buat nanyain apa boleh minum obat tidur 1 lagi gitu. Maksudnya kan beliau sudah minum 1 butir terus mau minum 1 butir lagi karena nggak bisa tidur gitu. Simbahnya itu minta si pos buat telepon ke rumah sakit, telepon ke dokter atau telepon ke apotik. Nah jam segitu itu mana ada orang teman-teman. Ada pun dokter jaga kan ya muter ibaratnya kan rumah sakit jam segitu tutup. Apotik juga sudah tutup. Pokoknya intinya nggak ada yang buka tau omong jam segitu loh ya. Yang si pos itu mana ada yang buka jam segitu siapa yang mau ngangkat telepon siapa yang intinya seperti itu. Nggak ada yang nung. Nah si pos itu saking jipeknya akhirnya simbah itu suruh bangun nonton TV. Disuruh makan, disuruh baca buku atau apalah yang biasanya yang bisa membuat dia capek terus kemudian bisa tidur gitu loh teman-teman. Simbahnya itu ogah, ogah pokoknya ngengkel suruh teleponin rumah sakit atau ngantar dia ke rumah sakit. Seperti itu wes jangan jipek. Tadi tengah malam itu ribut sampai hampir jam setengah satu atau jam satu gitu terus akhirnya diem terus tertidur mungkin ya. Saya itu sudah nengok ke kamarnya terus karena si pos sudah turun dan mereka ribut saya balik ke kamar lagi. Jadi saya biarkan mereka berdua ribut. Saya nggak mau ikut-ikutan. Kalau sudah seperti itu, biasanya kalau simbah sudah seperti itu untuk beberapa hari ke depan itu moodnya itu buruk teman-teman. Jadi moodnya itu memburuk. Nggak bisa diajak bercanda. Nggak bisa diajak ngobrol karena senggol diri baco ibaratnya seperti itu. Jadi salah sedikit saja bisa jadi meledak-ledak. Salah sedikit saja bisa jadi muarah banget kayak gitu. Salah sedikit saja bisa merempet kemana-mana kalau sudah seperti ini. Jadi saya harus ngontrol, ngomong saya, gerakan saya, apapun itu saya harus benar-benar hati-hati. Karena kalau seperti ini itu bisa jadi masalah besar. Karena kalau moodnya sudah buruk itu, pokoknya sekernyata apali, sekernyata titani. Kalau sudah seperti ini nanti beberapa hari ke depan itu salah sedikit saja itu bisa muarah-marah, bisa maki-maki, bisa merempet kemana-mana itu sudah tak apali. Kalau dulu itu saya, kalau dimarahin Simbah, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dimarahin itu saya dulu bantah gitu ya. Bantah wong saya, nggak ngapa-ngapain, jadi saya membela diri. Kalau sekarang sudah apal, sudah apal ya, tak jarni, aku no-kono karbomba, tak mau ngomong apa, tak dengerin aja. Jadi kalau dulu itu, kalau semuanya Simbah marah-marah, saya menjelaskan dan beliau tidak mau menerima penjelasan saya, itu saya pergi gitu aja teman-teman. Terus tak tinggal ngalih, tak tinggal ngerjani kerjaan yang lainnya gitu. Tapi saya begitu tuh Simbahnya tambah marah, Simbahnya tambah marah. Jadi sekarang kalau Simbahnya seperti itu, saya tak tunggu nih tok ya teman-teman. Kalau biang ngomong apapun tak jawab, iya maaf, iya maaf, kayak gitu aja. Tapi pokoknya intinya saya sudah hafal gitu, sudah hafal. Kalau dulu kan belum hafal, belum ngerti selah-selai gitu, jadi si Ruto bantah. Nah, kalau sekarang tuh waktunya orang kerja, beliau tidur. Nanti waktunya orang tidur, beliau bangun. Kalau siang tuh tidur, mulu nanti kalau malam bangun, bangunin orang serumah ya. Tadi sempat pagi, malah sempat bangun tuh, bangun pagi itu waktu saya beresin. Beliau belum bangun, masih ada di tempat tidur, tapi sudah nggak tidur gitu. Intinya masih reban gitu, sudah bangun tapi masih reban gitu. Itu cerita ke saya kayak gini, bosmu sih menyeritain si bos itu katanya memperlakukan bapaknya itu dengan buruk gitu. Padahal ya nggak tiapapain. Memperlakukan bapaknya itu dengan buruk. Katanya dulu itu dia waktu kecil, dia nggak bisa tidur, dia ngompol dan lain sebagainya. Nah, itu beliau itu rela begadang, gantiin popoknya, nimang-nimang dan lain sebagainya. Sekarang bapaknya nggak bisa tidur, malah dimarah-marah. Lah, konfinya toh. Oh alah, Angelio ngomong. Ini buat pembelajaran saya juga nanti kalau saya ngomong orang tua sendiri atau saya kalau tua sendiri, mungkin saya juga seperti itu kali ya. Oh alah, sudah teman-teman ceritanya sampai di sini dulu ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Semoga selalu dilimpah rezeki yang melimpah halal serta barokah. Semoga diberikan kesabaran yang luas dalam menghadapi cobaan hidup. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat menikmati.